Semua dari kita pasti sudah tahu apa itu lukisan. Bagi pelukis, lukisan merupakan cara untuk mengekspresikan perasaannya. Oleh karena itulah, beberapa pelukis membuat lukisan dengan kesan miramkan, agar orang yang melihatnya ikut merasakan kegerian yang disampaikan oleh pelukis itu sendiri. Berikut ini adalah lukisan yang terkenal miramkan dan mengandung makna tersirat di dalam. 1. Head of Medusa Dari sekian banyaknya tokoh dalam mitologi Yunani kuno, tidak ada yang ceritanya setragis Medusa. Sebelum memiliki rambut ular yang terkenal, Medusa adalah manusia biasa yang diceritakan memiliki wajah cantik. Karena terpesona kecantikan Medusa, Dewa Laut Poseidon mengajak Medusa ke kuil Athena dan kemudian memperkosanya. Athena yang merasa kalau Medusa sudah menodai kesucian kuilnya, mengutuk Medusa menjadi sosok berambut ular yang tatapannya bisa mengubah siapapun menjadi batu. Sejak saat itu, Medusa ditakuti oleh siapapun. Medusa sendiri menemui ajalnya setelah ia dibunuh dan dipenggal oleh Perseus. Dengan kepala yang berisi banyak ular, sosok Medusa menjadi sosok yang khas dan menyeramkan. Sejumlah seniman pun merasa tertarik untuk melukiskan Medusa pada karya seninya masing-masing. Peter Paul Reubens adalah salah satu seniman tersebut. Pada tahun 1618, ia selesai membuat lukisan yang menampilkan kepala Medusa yang sudah terpisah dari badannya. Dengan tatapan yang tajam dan kepalanya yang dipenuhi ular, Medusa dalam lukisan Peter bisa membuat siapapun merasa ngeri hanya dengan melihatnya sepintas. 2. The Scream The Scream atau teriakan adalah lukisan buatan Edvard Munch yang menampilkan gambar seseorang sedang berteriak sambil memegang kepalanya. Hal lain yang menarik perhatian dari lukisan ini adalah pemilihan warnanya yang mencolok dan tidak ungu. The Scream menampilkan gambar sesosok yang sedang berteriak dan berdiri di atas jempatan. Kemudian jauh di belakang sosok tersebut, terdapat sepasang sosok yang sedang mengenakan baju serba gelap. Kalau kita melihat bagian langitnya, kita akan merasa aneh karena langit yang ditampilkan dalam lukisan ini nampak berwarna merah. Edvard sendiri menggunakan warna merah sebagai warna langit karena saat itu, langit Eropa memang sedang berwarna kemerahan akibat efek letusan gunung Krakatawi yang abunya menyebar ke seluruh dunia. Edvard mengaku kalau gambar orang berteriak dalam lukisannya terinspirasi dari mumi Peru yang dilihatnya di Museum Kota Firenze, Italia. Di masa kini, para kritikus memaknai lukisan The Scream sebagai ekspresi ketakutan umat manusia dengan perubahan yang terjadi di sekelilingi. 3. Lucifer Lucifer adalah nama yang sering diberikan kepada iblis dalam keyakinan Kristen. Karena penafsiran tertentu atas sebuah ayat dalam kitab Yesaya, secara lebih khusus, diakini bahwa inilah nama iblis sebelum ia diusir dari surga. Lukisan Lucifer buatan Franz von Stark adalah satu lukisan dari sekian banyak karya seni yang mengangkat sosok Lucifer. Franz menampilkan Lucifer sebagai sosok yang menakutkan dalam lukisannya. Di dalam lukisan itu, Lucifer ditampilkan sedang menopang dagu sambil menatap tajam ke arah penonton. Katanya juga nampak menyala terang dan nampak kontras dibandingkan suasana sekitarnya yang bernuansa gelap. Lucifer sendiri diceritakan sebagai malaikat yang membangkang perintah Tuhan kemudian diusir dari surga. Franz seolah-olah ingin menampilkan kembali amarah dan kebencian Lucifer dalam lukisannya ini. 4. Lukisan Tanpa Judul Lukisan tanpa judul yang dibuat oleh Sedislau Beksinski pada tahun 1975 menampilkan sosok menyerupai manusia dengan badan berwarna hitam dan kepala yang ditutupi oleh perban putih. Sosok itu nampak sedang merangkak dengan tangan dan kakinya yang panjang. Sosok tersebut juga nampak sedang merangkak di atas padang tandus. Melihat lukisan ini bakal membuat siapapun merasa takjub sekaligus merinding. Apalagi jika turut membayangkan apa jadinya jika sosok ini benar-benar ada di dunia nyata. Generian terkait Sedislau bukan hanya ada pada lukisannya. Ia juga memiliki akhir hidup yang tragis. Pada tahun 2005, Sedislau ditusuk berkali-kali hingga tewas oleh putra pembantu rumah tangganya karena menolak meminjamkan uang. Sebuah akhir yang sangat suram untuk seniman yang juga terkenal akan hasil-hasil karyanya yang suram. 5. Mad Cat Mad Cat atau Cat yang gila adalah lukisan hasil karya seniman Herons Fusley. Lukisan itu menampilkan sesosok wanita berbaju putih yang sedang berdiri di depan latar berwarna dominan hitam. Sosok wanita dalam lukisan tersebut sedang menengok ke arah penonton. Jika dilihat sepintas, Mad Cat nampak seperti lukisan yang indah. Namun jika dilihat dengan lebih seksama, barulah kita akan sadar kalau lukisan ini bukanlah lukisan biasa. Masalahnya, sosok yang ada dalam lukisan tidak nampak normal. Contohnya pada bagian wajah sosok dalam lukisan. Mata sosok tersebut nampak terbelalak dan pupilnya nampak tidak mengarah ke arah yang sama. Bagian rambut dan kerudung wanita ini juga nampak berantakan dan mengembang secara tidak natural. Pasalnya jika rambut dan kerudungnya mengembang akibat angin, rambut dan kerudung di punggungnya nampak mengembang ke arah yang saling berlawanan. Lukisan Mad Cat sendiri dimaksudkan untuk menyimbolkan ketakutan akan dua hal. Ketakutan akan hilangnya kendali seseorang atas diri sendiri, serta ketakutan akan ancaman yang mungkin tidak akan bisa diatasi oleh seseorang. Nah, jadi itu dia beberapa lukisan menyeramkan yang mengandung makna tersirat di dalamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.